Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumedang mengumpulkan seluruh kepala desa sekabupaten Sumedang dalam rangka evaluasi perencanaan dan pemanfaatan serta pelaporan alokasi dana desa tahun 2019 di wilayah Sumedang, Jawa Barat di Aula Tampomas IPP Sumedang. Tujuannya yakni agar tercipta transparansi dan pemanfaatan dana desa tepat. Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Rizky Fahrudin mengatakan evaluasi program Jaga Desa bertujuan agar dana desa yang telah digelontorkan pemerintah dapat berjalan dan digunakan dengan semestinya. Kejaksaan Negeri Sumedang mengaku pada tahun 2018 belum menerima laporan penyalahgunaan dana desa. Rizky Fahrudin mengimbuhkan, dengan adanya evaluasi diharapkan bila terdapat kendala dalam penggunaan ataupun pelaporan dana desa bisa segera dikomunikasikan dengan pihak Kejaksaan. Pihak Kejaksaan Negeri Sumedang menghimbau kepada para kepala desa agar tidak takut dalam menggunakan dana desa selama tidak menyalahi aturan. Diki Guntara, Bandung TV